Assalamualaikum selamat sore kawan-kawan nah kita review ya ini ayam-ayam ini ada ayam samo ini ayam samo remaja usia 4 bulan kawan-kawan samo Eropa ini warna black ya spesialis black kemudian ini juga ada ayam indio gigante usia 3 bulan ayam indio gigante usia 3 bulan ada 2 jantan 1 petina ya yang lainnya ada lagi tapi masih kita umbar itu di belakang sana kawan-kawan nah untuk pakan kita pakan basah biasa yang penting ada jagungnya ya ini nah untuk perawatan ayam indio gigante kawan-kawan ya ketika usia sudah masuk di usia 2 bulan setengah atau 3 bulan itu harus sudah mulai diumbar seperti ini karena apa ayam indio gigante itu paling ini di kakinya kawan-kawan ya sehingga biarkan dia diumbaran seperti ini ada umbaran khusus dan bergerak terus dikasih tangkeringan biar naik turun agar kakinya bisa terhindar dari kelumpuhan nah nah ini untuk ayam indio gigante usia 3 bulan itu ini insya Allah ini nanti sepasang ada yang sudah sold out ya tinggal ini mau milih jantan yang mana nah kita bisa kirim-kirim kemana saja selama ada jalurnya kawan-kawan kemudian kita cek untuk ayam cemani ini yang kita breeding karena jantannya kita sendirikan ya kita bok untuk jantan ini ayam cemani ini ayam yang memang menjadi idola ya ayam cemani karena kita di desa makukuhan salah satu aset lokalnya adalah ayam cemani ini nah kita tabutin itulah gemelur kawan-kawan karena kita metodenya pakai sistem dodoan pembuahannya yang kita ini ayam asel parotbek longtail ya ini pejantannya kita sendirikan seperti ini kemudian pertinannya kita umbar nah nanti untuk pembuahannya pakai sistem dodoan kawan-kawan nah ini ayamnya ya ayam asel parotbek longtail ini ya warnanya jalak kawan-kawan ya ini ekornya masih pada rebung ya kita tangannya enggak bisa dekat-dekat ini karena ayamnya sedikit sedikit apa ya sedikit ngambekan kawan-kawan nah ini ayam hasilnya bisa lihat nih untuk paruhnya cakep Oh kita ready untuk anak-anaknya juga ada kawan-kawan untuk ayam hasil parotbek ya ini indian hasil ini Oh besar ya ayam besar ya nah bagus ini ini ekornya kawan-kawan kalau lihat nih ya lagi tepung ya karena untuk ekor ayam hasil jantan itu rata-rata menjadi problem karena panjang jadi kadang tidak bisa seindah ketika dirawat ekornya yang penting kita untuk produksi ya seperti ini kawan-kawan ya Nah makanya kenapa kalau kalau kalian lihat itu seringkali untuk betina dipendekin ekornya nah ini pakan biasa kawan-kawan untuk pakan kita sudah basah ya nah ini yang terpenting vitamin proteinnya seimbang ya terutama jagung untuk ayam ayam hasil ini kapelan banget atau suka banget sama jagung nah selain itu juga ada ayam Thailand ya yang kita kombo angkon ini ini suara kaki ayam hasil kawan-kawan nah ini ayam Thailand nya ini Pak Koi ya Pak Koi kita besarkan untuk materi selanjutnya kawan-kawan karena ya merakyat ya merakyat Indonesia kalau dengan ayam Thailand itu sudah luar biasa cintanya ya Nah ini kita ada kembangan juga untuk ayam Pak Koi ini warnanya cantik warna blue ya warna abu-abu nah ini usia 4 bulan posturnya bagus nih jingkering dunia yang Pak Koi nah kemudian juga ini ada ayam Samo Koi hasil mik antara ayam samu dengan Pak Koi dengan Pak Koi ini cakep ini dari Mang Ihin Samo kalau kau tahu peternak ayam Samo bujiban ukeban ya Samo Jepang ya nah ini Samo Koi ini mantap ayamnya kawan-kawan ya Nah intinya untuk ayam Samo itu bisa kita piurkan antara Samo dengan Samo atau bisa kita silang dengan ayam jenis lain ya seperti ayam yang Thailand ini ya Kenapa untuk ayam yang kita breeding itu kita kasih tang keringan seperti ini biar ayam naik turun naik turun dan kawan-kawan perhatikan kasih ini triple Xper ini jangan besi langsung ya karena tidak bagus di dadanya ya kalau di dadam yang lain kurang tahu bagus tidak nah ayam Samo Pak Koi Samo Pak Koi mantap terus kita ketemu lagi ini ayam tai Pak Koi ya karena Pak Koi memang selera rakyat Indonesia hari ini sangat bagus sekali untuk ayam tayah bersama jenis Pak Koi ini kita besarkan besok jadikan pacek ya Nah kalau yang lainnya lu pada umbar sana betina-betina khusus betina-betina di ayam indio gigante nanti silakan kawan-kawan yang ingin memiliki atau ingin membeli jantan muda ayam indio gigante ini boleh ya ini jantan muda kita ajari untuk pembuahannya dengan sisim bodohan ini caget warna jalak susu kalau di tempat kita seperti ini ya nah ini tinggi jinggring ya dia juga naik turun ini kasih ini tangkeringan hai 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 dan ada mangon ayam tai juga mangon ini kawan-kawan ya saya sampaikan kita tetap pakai ayam-ayam Thailand karena memang Oh banyak sekali manfaatnya dan memang untuk harga sebenarnya kalau dibandingkan dengan ayam Samo ayam asli ayam indio untuk ayam Thailand yaitu Pak Koi maupun Mangon maupun Pamak kalau dia dari terah bagus juga akan menghasilkan anak-anak bagus juga nah ini terus ini untuk ayam indio gigante siapan sekarang usahanya sudah lima bulanan tuh kita sendirikan seperti ini kawan-kawan nah ini ya ini ayam indio gigante yang kita besarkan Alhamdulillah sudah nambah ini sebenarnya yang paling besar sendiri lima bulan kalau yang itu lima bulan kurang betinanya lima bulan Nah kenapa kemudian ayam indio gigante itu butuh umbaran seperti ini karena biar di kakinya untuk ayam indio gigante itu seringnya di kakinya itu mengalami kelumpuhan kawan-kawan sehingga untuk antisipasinya kita juga kasih pemberian kalek juga kita kasih pakan-pakan dengan kalsium yang bagus dan juga kita umbar seperti ini Nah ini mau kita jadikan nanti calon pejantan ya yang warna jalak batik itu kawan-kawan Insyaallah nanti mau jadi pejantan bagus Nah itu kawan-kawan untuk perawatan sementara untuk petina-petina kita umbar sendiri nah untuk ayam indio gigante juga paling tidak kasih umbaran seperti ini kawan-kawan ya pakai bambu kandang bambu beli kandang bambu murah kok nah ini ya yang terpenting ayam bisa gerak bebas seperti itu ya